Sekarang ini dipakai salah satunya oleh Mark Marques Untuk harganya sendiri berapa nih mas? Kalau yang buat para Marques Ini 10.900.000 10.900.000 Halo Sobat Gritoto Helm merupakan salah satu perangkat yang paling penting untuk berkendara nih sob Terutama buat kamu para bikers Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu outlet Yang menjual helm nih sob Namanya Juragan Helm Mau tau seperti apa? Yuk kita lihat ke dalam Halo mas Halo mas Agus Apa kabar mas? Baik Sobat Gritoto Sekarang bersama saya sudah ada mas Agus Hermawan Selaku owner dari Juragan Helm Mas, disini banyak helm-helm ini Ada helm apa aja nih mas? Ya, disini kita ada koleksinya Ini ada full face-nya juga Yang double visor Yang open face Koleksinya Zeus Tapi ini open face Lalu juga ada motocross-nya dia Di belakang sini ada Aero Aero ini dari Itali Kalau ada modularnya Dan adventure Nah, untuk pilihan helmnya sendiri ini mas Kayak misalkan Sui gitu kan Kayak Arai gitu Dia udah SN-nya belum sih mas? Soalnya kan kalau di Indonesia tuh harusnya Helm SN-nya gitu mas? Beberapa merk yang memang kita jual Sudah ada SN-nya semua Jadi dari Zeus, Shoei, Arai, HJC, dan Aero Itu semua sudah ada SN-nya Berarti memang sudah dites Untuk melayakan dijual di Indonesia Gitu Selain helm, disini ada apa lagi sih mas? Oke, kita ada Aparel Aparel Ada jaket, sepatu Tepatnya di belakang sana ya? Coba kita lihat ke belakang sana Sob Oke, disini kita ada Aparel dari merk Alpine Star Itali Ada jaket, ada sepatu Disini juga ada sarung tangan Sarung tangan juga tipenya beda-beda mas ya? Kita ada beberapa tipe Tapi mostly sih Banyakan untuk harian Dan juga touring juga bisa sih Untuk dari jaket-jaket sendiri ini gimana nih mas? Jaket juga sama Kebetulan yang masuk ke Indonesia Oleh disebut oleh Alpine Star Itu memang yang cocok untuk Indonesia Iqlim ya terutama Maksudnya karena panas Jadi mereka lebih banyak untuk bahan yang seperti ini Ini namanya mesh Dia bahannya sebenarnya bolong-bolong Ya berlubang-lubang Jadi angin itu tetap masuk ke tumbuh Nah ini juga Biasanya ada beberapa tipe yang Bahan mesh-nya ini berbeda-beda Keadamannya itu beda-beda Nah kalau untuk sepatu nih mas? Gimana nih mas? Kalau sepatu memang mostly Kebanyakan kita untuk yang harian Dan juga untuk touring Jadi misalnya seperti ini Ini waterproof Jadi cocok buat kering Lalu ada juga yang seperti ini Ini walaupun kelihatannya seperti suatu harian Dan juga bisa buat jalan-jalan di mall Tapi juga bisa buat riding Kalau untuk cuaca panas begini cocoknya yang kayak gimana nih mas? Oke kalau cuaca panas biasanya seperti ini Bahannya juga sama kayak jaket Ini ada bahan mesh-nya Jadi ini angin juga bisa masuk Tapi tentunya nggak waterproof Nah ini di belakang sini juga ada helm-helm lagi nih mas? Iya, nah kebetulan disini adalah koleksi dari merek Nolan Jadi ada full face-nya Ada ini modular juga Dan disana juga ada yang baru itu buat adventure Dari bentuknya modular itu sama full face beda mas ya? Iya, jadi modular itu sebenarnya ada dua macam juga Modular yang memang ngerahangi bisa dilepas Ada juga modular yang namanya flip up Jadi bisa di-flip cutter Mungkin ada orang yang tanya Itu masih safe nggak sih? Karena cuma tambahan aja Nah itu sebenarnya safe Karena di Eropa itu Itu juga dites Jadi memang bukan sebagai full face Tapi open face dengan tambahan rahang Dan itu sudah safe juga Oke ini ada beberapa aksesoris Atau kelengkapan untuk helm sendiri Kita juga jual-jual spare parts Misalnya untuk dudukan kaca yang mungkin patah atau aparat Terus selalu ada lembaran tear-off Itu lapisan plastik yang ditaruh di depan Biasanya untuk balap Untuk keperluan balap atau racing Lalu disini juga ada antifo atau antimbun Itu mereknya Pinlock Itu dari Belanda Oke, kalau aparel dari rakyat itu mulai dari 2.700.000 2.700.000 ya? Iya, terus sampai ada yang mungkin waterproof itu sampai 5 jutaan juga ada Lalu gloves itu dari 750.000an sampai 2 jutaan juga ada Ada tips nggak sih untuk memilih helm itu seperti apa kriterianya gitu? Oke, kalau memilih helm sih nomor 1 dari kebutuhannya dulu Kebutuhan dulu ya? Jadi maunya cari model apa nih? Open face, full face, adventure tadi atau modular Nah misalkan nih mas Saya punya duit misalkan 1.000 atau 1 juta gitu ya Pilihan helm apa aja sih yang bisa saya dapetin dengan harga situ? Tapi udah yang paling bagus itu mas Kelas 1 juta atau 1 juta kebawah Kita ada merek Zeus Iya Jadi seperti ini Nah kemudian Zeus juga baru bikin khusus untuk market Indonesia Seperti ini Jadi ada nama Indonesianya Terus juga ini motifnya motif bendera Indonesia Ini harganya Rp 780.000 sudah double visor Dan ini masih 100% import dari Vietnam Karena mereka pabriknya Vietnam Berarti helm-helm full face zaman sekarang tuh udah banyak yang pakai double visor ya mas ya? Sudah, sudah Jadi ya sekarang juga sudah merupakan kebutuhan ya Apalagi yang kerja ataupun yang mungkin sekolah atau kuliah Berangkatnya pagi, silau dengan matahari bisa dipakai sun visor yang ini Lalu pulangnya malem Iya Jadi kan malem udah gelap ini bisa dinaikkan Jadi udah nggak repot lagi untuk Mungkin ada beberapa tipe yang single visor Karena harus bongkar pasang kacanya tadi Ini kalau misalkan kita ngepasin helm tuh kayak gimana sih mas caranya mas? Iya biasanya sih kalau untuk ukuran helm itu dilihat dari lingkar kepala Lingkar kepala ya? Dari lingkar kepala betul Jadi biasa sih siapkan metran aja Metran aja Atau kalau di rumah nggak ada metran, pakai tali apa? Tali rapi atau benang Dilingkarin, kita ukurannya dari bagian luar kepala kita yang paling menonjol Dari yang menonjol ke sini masuk Sampai ke belakang, putar lagi Nah biasanya kalau nggak ada metran itu pakai benang atau tali, tapi pakai penggarin Terus kalau ukurannya nih mas, helm sekarang tuh ukurannya dari paling kecil sampai paling besar itu apa sih mas? Biasanya sih yang umum dari ML XL Tapi biasa kita juga menyediakan yang ukuran S atau bahkan double XL atau triple XL Nah kalau misalkan yang M gitu tadi, itu ukurannya dari berapa cm sampai berapa cm? Oke, ukuran helm itu normalnya dan ini berlaku untuk di seluruh dunia Karena ada customer yang nanya, ukuran lokal sama ukuran impor beda nggak sih? Sebenarnya sama, jadi mereka sudah punya ukuran yang standar M itu biasanya untuk lingkar kepala 57 sampai 58 cm Lalu L 59 sampai 60 cm, XL 61 sampai 62 cm Ya kita ada beberapa, ya hampir semua helm yang kita jual, kita sediakan tambahan kaca kalau mau guna ganti Mungkin dengan warna yang berbeda seperti ini, warna biru atau warna hitam Atau memang cadangan mencari yang warna bening, jadi tergantung untuk helm apa aja Jadi kita ada Cui, Aero, ada Nolan juga, untuk Zeus pun juga ada Ada juga semua, lengkap? Ya, hampir lengkap, hampir lengkap Karena kan memang untuk kaca itu spesifik untuk tipe-tipe tertentu Jadi kadang di helm Zeus aja mungkin ada lebih dari 10 tipe Berarti memang tipenya kacanya pun beda-beda Untuk kisaran harganya berapa sih mas? Kalau kaca itu misalnya dari helm Zeus itu paling murah dari 120 ribu 120 ribu ya? Ya, itu untuk warna bening sama warna dark smoke itu 120 ribu Tapi kalau kayak iridium, warna silver, blue, gold itu 190 ribu Itu untuk Zeus? Itu untuk Zeus Kalau yang lebih mahal biasanya ada untuk visernya Shoei atau Arai Itu biasa lebih dari 1 juta Lebih dari 1 juta Cuaca ini kan kayaknya lagi panas banget ya? Ada pilihan helm gak sih buat kaca panas gini tuh? Apa sih yang cocok helmnya? Memang untuk beberapa helm itu ada yang kita bicarain misalnya full face ya Full face itu ada beberapa tipe seperti Aerovalor ataupun Shoei X14 X14 itu memang lebih adem sih Tapi harus tentunya balik lagi dalam keadaan jalan ya Jadi kalau kondisinya lagi macet-macetan Saya rasa semua helm juga semua model juga pasti Dari ventilasi gitu juga ngaruh gak sih mas? Iya pengaruh Tapi ya itu balik lagi berpengaruh ketika lagi posisi jalan Kacanya ini juga beda-beda mas ya? Beda-beda Jadi seperti misalnya Arai disini Ini dia semua masih cembung Cembung gitu ya? Iya Makanya ini kalau dibungkus plastik Ini masih seperti ini Nah itu perbedaannya dari segi apanya sih mas? Kalau datar sama ini cembung Oke kalau dari segi visibility sih Harusnya kurang lebih sama Jadi gak ada bedanya Mungkin ada orang yang bilang Flat itu lebih jernih atau apa Nah dari sekian banyak pilihan helm nih mas Yang paling mahal tuh apa sih mas? Wah yang paling mahal ya? Yang paling mahal kita sekarang ini ada Mungkin Shoei Shoei Bisa di kasih lihat mas? Boleh Ayo sob Jadi seperti ini Shoei expert blast Jadi yang motif-motif seperti Daijiro Iya Maupun ataupun si Marques Nah disini juga ada helm replika Mark Marques nya sob Bisa dilihat ya mas ya? Iya Jadi seperti ini Ini X-14 ya kita sebutnya Adalah tipe top of the line nya dari Shoei Jepang Ini juga yang dipakai oleh pembalap-pembalap di MotoGP Walaupun di Superbike Ya kemudian ini adalah replika motifnya Oh ini replika mas ya? Iya Bukan Astrid tapi betul Oh ini replika asli Replika asli? Iya Jadi replika kalau di dunia helm Itu agak berbeda dengan misalnya dunia jam Ataupun sepatu sneaker Mereka replika itu anggapannya kan Masuk atau kawai gitu ya Tapi kalau di dunia helm Replika itu berarti motif yang sama dengan pembalapnya Yang dipakai oleh pembalapnya Jadi disini misalnya si Marques Dia menggunakan motif yang sama Seperti ini Tapi mungkin sudah ada beberapa logo sponsor yang dihilangkan Jadi replika disini bukan artiannya KW ataupun tidak asli Masih tetap Kualitasnya tetap sama ya? Kualitasnya sama Seperti yang dipakai untuk balap Sekarang ini dipakai salah satunya oleh Marques Untuk harganya sendiri berapa nih Mas? Kalau yang buat Marques Ini Rp10.900.000 Rp10.900.000 Tapi kalau misalkan pakai helm ini di jalan Tapi jangan sampai kayak Mark Marques Mas ya Ya jangan loga-loga lah Pokoknya safety first Sob Safety first ya Nah terima kasih banyak Mas atas informasinya Terima kasih Nah buat Sobat Grid Auto yang mau ke Juragan Helm Lokasinya dimana aja sih Mas? Ya kita ada 3 lokasi Yang disini adalah di Jalan Panjang Artring 82 Nomor 17A Jakarta Barat Oke gitu Jangan lupa dicatat tuh Sob Nah Kalau kamu suka dengan video ini Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Youtube Grid Auto Jangan lupa juga subscribe Youtube Grid Auto News Saksikan kita di video-video selanjutnya See ya